Kedua jenazah ditemukan tim penyelam KRI Banda Aceh kemarin dan hari ini telah dibawa ke Resude Imanudin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Laporan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Indonesia terkini untuk siang hari ini. Saya Tisano Feni, terima kasih atas bersamaan Anda dan sampai jumpa. Dua jenazah yang kemarin minggu ditemukan oleh tim peselam Kopaska dari KRI Banda Aceh, pagi hari ini telah tiba di Pelabuhan Panglima Utarkumai. Jenazah dievakuasi oleh gabungan dari tim SAR dan TNI Angkatan Laut menggunakan kapal RB214 SAR dan jenazah juga sudah dibawa langsung ke Rumah Sakit Imanudin. Dua orang jenazah tersebut, satu berjenis kelamin pria dan satu berjenis kelamin wanita yang jenazah berjenis kelamin pria menggunakan kaus berkarah warna biru sedangkan jenazah yang berkelamin wanita menggunakan jaket berwarna biru. Saat ditemukan kondisinya masih terikat di kursi penumpang dan ditemukan tidak jauh dari lokasi temuan dari badan pesawat. Sementara itu selain mengevakuasi dua jenazah tersebut, tim SAR Gabungan juga mengevakuasi tiga kursi penumpang tempat ditemukannya. Tempat jenazah tersebut terikat dan satu buah pelampung pesawat dengan nomor 19B. Dan untuk jenazah rencananya hari ini jika cuaca baik dan memungkinkan untuk penerbangan, maka jenazah akan langsung diterbangkan ke Surabaya melalui lanut Iskandar Pangkalanbun. Dari kehidupan sosial hingga eksklusifitas masyarakat. Prisaji, Prisidi. Sekarang kalau pimpin perahu yang baru ini sekitar 4-5 miliar. Pembangunan atau bubuk-bubuknya ini memang banyak sekali atau seperti apa? Kira-kira butuh waktu berapa hari kalau bubuk.